Oke halo semuanya, gue ngetahu video ini tayangnya tanggal berapa ya, tapi harusnya gak jauh-jauh dari tanggal 30 Juni 2024 Yang jelas Rionix baru aja untuk pertama kalinya nih rilis sebuah gaming chair di tanggal 30 Juni ya Barangnya udah ada di bawah gue, ini namanya Rionix GX8 Di video kali ini gue bakalan ngerakit terus cobain duduk dan gue kasih pendapat gimana sih tentang si gaming chair barunya Rionix ini Let's go, kita rakit dulu Oke jadi buat rakit kursi ini gampang kok, karena emang udah banyak yang semi terpasang ya dari sananya Kayak arm press aja ini udah kepasang sih Terus juga semua kelengkapannya lengkap, kita gak perlu beli baut ataupun tools lagi buat ngerakitnya Disini udah ada manual guide-nya juga yang cuma selebar doang karena emang ngerakitnya gampang Step pertama ini kita perlu pasang rodanya dulu, gampang banget ya, ini tinggal dipencet aja dia bakalan ngeklik dan ngunci sendiri Abis itu kita tinggal pasang aja gas liftnya, sama ini udah ada cover plastiknya juga Terus kita perlu balikin joknya buat nanti pasang frog mechanism-nya Disini tuh kita perlu pasang washer juga ya, yang bahannya kayak felt gitu Abis itu tinggal pasang frog mechanism-nya dan dibaut Ini jangan sampai kebalik ya, di manual guide-nya ada gambarnya kok Terus ini joknya tinggal ditaruh aja di atas kakinya tadi dan pastiin gak ada yang goyang-goyang Next tinggal pasang aja sandaran ke joknya, ini kayak kursi gaming biasanya sih ya, dia tuh dibautnya ada di kanan kirinya Jadi tinggal pas-pasin aja terus dibaut Pasin ini ngebautnya juga kenceng tapi jangan sampai kelewat kenceng Abis itu kita tinggal pasang cover armnya, yang mekanismenya tuh klip tapi di bagian atasnya dia dibaut juga yang masing-masing ada sebiji Udah beres tinggal tutup aja lubang bautnya Nah sekarang tinggal buka plastik-plastiknya Abis itu pasang bantal, disini kita dapet 2 bantal ya Satu tuh bantal lumbar support dan satu lagi bantal leher yang mekanismenya pake magnet Jadi deh, udah bisa langsung didudukin Oke so, first impression gue liat kursi ini pas udah jadi, wah ini parah cakep banget sih Asli deh, ini warna abunya tuh bener-bener cakep banget By the way, dia ini ada 3 varian warna ya Ada warna hitam, ungu, sama abu kayak yang ada di gua ini Selain warnanya cakep, desainnya juga ini oke banget sih Bener-bener simple, clean, elegan, gak ada sesuatu yang mencolok Brandingannya juga simple banget, cuman ada tulisan reunix doang di bagian bantal lumbarnya sama di bantal lehernya Ini by the way, dia tuh gak pake material kulit kayak gaming chair kebanyakan ya Tapi disini dia pake fabric, dan kalo yang bagian warna hitamnya ini pake semacam felt gitu Gue gak tau sih nama persisnya apaan ya Tapi kalo spek dari reunixnya sendiri sih, pokoknya materialnya dia ada PU, fabric, sama plush Yang jelas ini dipegangnya kerasa premium, jahitannya juga rapih Dan karena ini dia bukan kulit ya, jadi udah pasti didudukinnya ini gak segera kulit Tapi emang gak seadem juga misalkan office chair yang pake mesh Dia ini lebih ke di tengah-tengah aja sih, ada di antaranya meshnya office chair ataupun kulitnya gaming chair Ini juga karena dia fabric ya, pastinya kalo ketumpan sesuatu dia lumayan nyerap air Jadi gak segampang gaming chair yang pake kulit yang tinggal dilap doang Tapi siso far ya, gue pengalaman pake meshnya kursi dari gaming chair sampe ke office chair Mungkin kurang lebih ada sekitar 8 tahunan gue belum pernah ngalamin ketumpan sesuatu Entah itu air putih, kopi, apalagi sampe mie instan Soalnya emang kalo buat gue pribadi kalo udah depan PC yaudah gak boleh makan atau minum yang aneh-aneh Maksimal ya cuman boleh ada kopi ataupun air putih doang Itu pun gue tiap kali neguk tuh harus hati-hati banget Soalnya serem banget cuy kalo sampe numpain sesuatu ya ke kursi gitu Apalagi sampe ke keyboard, waduh itu PR banget sih Jadi ya dari plus minus yang ada antara material fabric dan kulit di sebuah gaming chair ya Gue pribadi lebih prefer fabric sih Lagi-lagi itu tadi ya, karena gue ngerasa di fabric ini dia gak segera kulit Dan gue juga gak pernah makan sesuatu di depan PC minum pun atih-atih banget Sebenernya ini kalo cuman kotor-kotor dikit doang fabric kayak gini nih gampang sih buat bersihinnya ya Tinggal di tepak-tepak aja atau kalo mau lebih bersih lagi ya bisa pake vakum Nah terus buat posisi duduknya ini enak banget sih Gue udah coba mungkin ada kali sekitaran 5 gaming chair dan ini GX8 ini salah satu yang paling enak Dia tuh bener-bener supportif banget deh posisi jognya aja ini miring ke dalam Jadi duduknya tuh kayak agak mendelep gitu loh Terus set support di jognya juga berasa banget megangin Kecuali buat di area senderan ya gue gak kerasa dipeluk sih Tapi itu karena gue kurus ya Kalo yang beratnya 70-an ke atas ya harusnya bakalan lebih fit lagi Tinggi gue di atas 175 cm by the way Paha nih bener-bener tersanggah dengan baik Posisi bantal lumbarnya juga kerasa pas Dia ini sebenernya gak ada pegangan apapun ya Jadi cuman digletakin gitu aja Tapi posisi defaultnya ini udah pas banget buat gue Dan ini bantalnya empuk banget parah Ya soalnya ini bantalnya dia tuh pake memory foam Termasuk bantal lehernya juga pake memory foam Jadi ini rasanya tuh dipegangin, ditahan Tapi yang nahannya tuh empuk banget Ini kalo buat bantal leher dia tuh ada magnetnya ya Jadi kita bisa adjust posisinya Tapi tanpa ada tali-tali atau strap kayak gaming chair kebanyakan ya Jadinya keliatan clean banget Nah terus kalo buat fitur-fitur lainnya Sebenernya gak ada yang aneh-aneh sih ya Kayak misalkan armrest ini dia udah 4D Jadi ini armrestnya udah bisa naik turun Maju mundur Bisa slide kanan-kiri Sama miring kanan-kiri juga Ini bahannya kayak busa-busa gitu sih Lu main empuk lah Terus buat dudukan di jognya Dia pake frog mechanism yang udah lengkap juga Dia bisa tilt lock ya Biar kursinya tuh gak ngayun-ngayun Kalo memang pengennya fix Terus dia udah bisa reclining juga pastinya Ini bisa reban banget sih Sampai hampir 180 derajat kali Gas liftnya juga Ini dia udah pake yang kelas 4 ya Dan ini kursi Max loadnya tuh bisa sampe 150 kg Bisa tahan sampe 150 kg udah pasti nih kursi Build quality-nya cakep banget Emang nih kursi bener-bener kerasa kokoh banget sih Rangkanya udah kerasa kokoh banget ya Kerasa mahal Armrestnya juga gak ada oglek-oglek Bener-bener kerasa kokoh Kakinya juga ini pake besi-besi tebel semua Ditambah lagi cet-cetnya Entah itu yang powder coat Atau yang cet biasa Itu keliatan rapi semua Sehingga dia yang belang-belang Ataupun kasar sebelah Emang bener-bener termasuk Cakep sih ini build quality-nya Sampai ke rodanya juga ini mantep ya Dia dilapisi kayak karet gitu Yang di bagian sisi luarnya Jadi ini kalo tanpa beban ya Dia tuh gampang buat digeser-gesernya Kerasa lumayan licin Tapi kalo diisi beban Kakinya nih jadi gak gampang Geser-geser Jadi kayak lengket gitu loh Sama lantai Ngomongin soal gaming chair Kayaknya emang yang dijual tuh Lebih banyak ke design dan build quality ya Termasuk seberapa premium material Yang dipakenya Maksudnya kalo ngomongin soal fitur Kayaknya fitur dari gaming chair Tuh gitu-gitu aja ya Mungkin ya Ada kursi gaming juga Yang harganya 2 jutaan Yang fiturnya mirip-mirip Sama si GX8 ini Padahal si GX8 ini Harganya di 3,2 jutaan Tapi ya itu tadi Build quality-nya Pasti bakalan beda Feel premium-nya bakalan beda Material yang dipakainya beda Sampai kerasa didudukinnya juga beda Kayak yang udah gue bahas ya Kemiringan Empuknya Panjang Lebar Semuanya tuh kerasa pas Enak buat didudukin Gue jadi inget dulu Gaming chair pertama gue itu Mungkin 2015-an tuh Gue beli ST Racing 2,5 jutaan ya Terus gue pernah main ke mall Dan ngeliat ada display kursinya Corsair Yang harga itu 5,5 juta Kalo gak salah Dan gue sempet Bingung gitu Kok kursi ada yang harga 5,5 juta Punya gue aja 2,5 udah bagus gitu Emang apa bedanya sih Ternyata pas gue dudukin Wah beda banget Jadi ya disini Rionix keluarin gaming chair Pertamanya si GX8 ini Aimnya itu langsung Ke yang premium Bisa dibilang Tapi Tanpa pasang harga yang terlalu mahal Ya soalnya menurut gue Dengan 3,2 jutaan Dengan build quality Kayak gini Dengan bentuk yang kayak gini Dan terutama Rasa didudukin Yang saya enak ini Yaitu harganya termasuk Terjangkau sih Ya jadi Paling segitu aja sih Overall Ini kursi Recommend banget deh Jadi buat kalian yang ada Budget 3 jutaan Cari gaming chair Ya bisa lirik si Rionix GX8 ini Kalo minat Kayak biasa Link pembeliannya Gue simpan di deskripsi Di bawah Oh ya sama si GX8 ini Dia udah dapet garansi Selama 2 tahun Satu tahunnya itu Buat garansi hidroliknya Ganti baru Dan satu tahun laginya Buat garansi service Walaupun Sepangalaman gue Kursi modelan begini nih Jarang banget Rusak ya Tapi seenggaknya Oke lah Di awal udah dikasih statement Kalo kalian beli GX8 ini Dapet garansi 2 tahun tadi Mantep-mantep So ya Sampai sini aja videonya Thank you yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Gas liftnya juga Ini dia udah kelas 4 Jadi 2 tahun lagi Masuk SMP Masuk SMP Masuk SMP Masuk SMP